Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel IT Autodidak Oke teman-teman, kali ini sudah ada sebuah router ya Ini adalah router tenda dengan seri N301 teman-teman Router ini cukup kecil dan saya rasa ini praktis untuk ditempatkan di mana saja ya Untuk router saya ini sudah lama, saya beli Dulu di toko offline saya belinya sekitar Rp130.000an teman-teman Nah sekarang mungkin bisa lebih ya Kita lihat dulu untuk harganya Sekarang ini router tenda N301 di online Pasaran online ini sekitar Rp147.000an teman-teman ya Rp148.000an Sekitaran itu ya Naiknya cuma sedikit Lumayan murah ya Untuk router sekecil ini ya teman-teman ya Dan sepraktis ini Untuk router saya ini lama tidak saya pakai teman-teman Sepertinya sudah ada firmware baru Untuk router tenda N301 Dan untuk firmware yang terbarunya Mungkin ada penambahan fitur baru di N301 Semoga saja teman-teman Oke teman-teman Seperti apa cara upgrade Frameware tenda N301 Dan seperti apa nanti Untuk fitur-fitur yang tentu saja Ada di firmware tenda N301 ini Simak terus teman-teman Video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Jika ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman Kita lanjutkan lagi Untuk router tenda N301 Ini masih settingan yang saya pakai dulu Jadi kita reset dulu ini Supaya kembali ke setelan pabrik Resetnya ini dipencet Lama ya Sampai nanti Nyala semua ini Lampunya teman-teman Ditunggu Nah Nah ini sudah ke reset Atau kembali ke setelan pabrik Teman-teman Oke teman-teman Ini sudah kembali hidup lagi ya teman-teman Sudah restart Dan sekarang kita lihat Apa sudah terdeteksi di Wifi PC saya ini ya Nah ini sudah ada tenda 6AEE70 Untuk koneksi awal Atau untuk setting awalnya Ini tidak perlu menggunakan password teman-teman Ini langsung connect Tanpa password Nah Tapi belum ada internetnya Karena sumber internetnya Belum dikaitkan ke router ini Nah ini langsung otomatis teman-teman ya Langsung otomatis masuk Melalui browser Di IP address 192.168.0.1 Nah ini untuk IP address dari tenda Umumnya pakai ini Sekarang kita masuk ke halaman Setting tenda wizard ini Disini sudah ada beberapa kolom Yang perlu kita isi Ini untuk username Kita masuk menggunakan user Nah ini umum untuk semua tenda ya Atau semua tenda N301 Untuk username dan passwordnya Awalnya ini teman-teman Nanti kalau mau dirubah Silahkan ya Username nya user Password nya user Nah ini untuk Wifi name Atau Wifi yang akan dipancarkan nanti Silahkan nanti diganti ya Yang ini teman-teman Nah ini Ini nama ini ya Nama SSID nya Nanti bisa diganti Klik OK Kita masuk ya Ini tampilan dari menu tenda N301 seperti ini teman-teman Oke kita lihat ya Untuk wireless settingnya Ini untuk wireless settingnya Ini ada kelebihan Di N301 ini Untuk firmware saya ini Sudah support Nah untuk firmware yang sekarang ya Ini sudah support yang Multi SSID Ini teman-teman bisa menambahkan lagi SSID Satu lagi ini Mau dinamai apa Terserah teman-teman Berarti nanti Wifi yang dipancarkan Dari router tenda N301 ini Ada dua nama SSID nya Satu yang ini Satu yang buatan ini Ada yang multi SSID Nah ini mungkin bisa dipisah nanti Mungkin ketika Teman-teman punya saudara ya Mungkin yang Wifi Atau yang SSID satu Ini untuk pribadi teman-teman Kemudian yang SSID kedua ini Untuk adik-adiknya Atau kakaknya Atau teman-temannya Yang datang ini Nah seperti itu ya teman-teman ya Klik OK saja Nah kalau di bawah ini Oke nah seperti itu Ada WPS juga Nah ini pengaturan ini Oke Kita klik OK saja ya Kita lihat sudah ada Nah ini ya Sudah langsung terdeteksi Di Wifi saya ini Wifi PC saya Tenda Extender Nah sekarang kita pindah ke Menu bandwidth Control Nah ini seperti ini ya Ini bisa di limit ini ya Device-device yang terhubung Di tenda N301 Ini bisa di setting Kecepatan downloadnya Kecepatan uploadnya Nah supaya tidak terpakai semuanya Ketika sebuah device ini Melakukan download atau upload teman-teman ya Jadi ada pembatasannya Kadang-kadang teman-teman Misalnya upload YouTube Ya ini bisa memakan bandwidth Sehingga device yang lainnya Ini koneksinya ini lemot sekali Nah dengan bandwidth Control ini Teman-teman bisa Membatasi kecepatan setiap device Selanjutnya kita lihat Di sini ada wireless repeating Nah ini untuk WISP Ini WISP untuk mengkoneksikan router ini Dengan sumber internet atau dengan hotspot Dan router ini menyebarkannya kembali Seperti itu teman-teman ya Kemudian ada universal repeater Kemudian ada access point mode Nah ini Selanjutnya untuk frameworknya Kita lihat ya teman-teman ya Masuk ke administration Version ya Kita lihat seri frameworknya Scroll ke bawah ya Di sini frameworknya Ini ada current framework version Ini versi 12.01.01.45 multi Nah ini teman-teman Ini sepertinya sudah ada framework barunya Nanti kita cek ya Untuk di website resmi dari tenda N301 ini Nah sekarang kita lihat kelemahan dari N301 ini Setahu saya untuk tenda N301 ini Yang saya punya ini Ini tidak bisa mendeteksi Wifi yang di hidden teman-teman ya Semoga nanti dengan framework baru Semoga saja ya Harapannya sih bisa mendeteksi Hidden network ya Kita coba sekarang teman-teman ya Ini ada satu SSID yang saya sembunyikan ya teman-teman ya Ini ya Ini namanya di sini Purple U teman-teman Kita cek ya Nah ini teman-teman Kita cek Untuk hidden networknya di sini ya Nah ini ya Ini terkoneksi Ini hidden network saya ya teman-teman ya Ini bisa terdeteksi dari Wifi eksternal yang saya tancapkan di PC saya Namun ketika di tenda ini tidak bisa teman-teman ya Nah sekarang kita coba ya Tenda ini apakah dia mau mendeteksi ya Untuk purple U ini Atau untuk SSID yang hidden ya Atau yang disembunyikan Kita lihat Nah ini ya Tidak ada teman-teman ya Di sini namanya Atau mungkin di sini ada Wifi name kosong Kemudian MAC address di sini Dan sebagainya Ini ada Atau Ini di Kelihatan ya teman-teman ya Ini tidak ada teman-teman Saya tidak tahu Apakah karena Framewarenya Ini versinya ya Nah sekarang kita Upgrade saja Untuk framewarenya teman-teman ya Supaya bisa Mendeteksi Harapannya seperti itu Semoga saja bisa mendeteksi Hidden network Untuk caranya seperti ini teman-teman Kita cari di sini ya Tenda Router tenda N301 Frameware Oke kita Lihat ya N301 Nah ini Framewarenya teman-teman N301 Versi 2 Nah tadi punya Saya ini yang 12.010.145 Kita sesuaikan saja Untuk serinya ya 0101 12.010.1 Nah saya takutnya ini Kalau salah Frameware Nanti malah macet ya Frameware 301 Versi 2 12 010152 Indonesia ini ID Indonesia Kita coba yang ini dulu Teman-teman ya Ini kita download Oke 2021 Bulan 12 Tanggal 24 Only for Upgrade Not this Frameware Is only fit For anti-consum Versi 2.0 Untuk firmware ini Perlu diperhatikan teman-teman Jangan sampai salah Ketika Mau mengupgrade Sebuah firmware Pada router ya Harus diperhatikan Disini ada keterangannya Frameware version Must be in F12 0101 XX Or more Nah ini ya The hardware version Mark at the label Kita lihat FCC ID V7 N301 16 Ya betul teman-teman ya Ini untuk Seri hardware nya Sama dengan yang ada Disini teman-teman Nah berarti ini ya Nah ini Kita download Oke Nah seperti itu ya Perlu berhati-hati teman-teman Jangan langsung Tiba-tiba langsung Upgrade aja Tanpa memperhatikan ini ya Hati-hati Kemudian Coba kita lihat Disini yang ini ya Ini ada bedanya nih Nah ini beda ya Teman-teman ya Nah ini ada Ada seri-seri nya sih Mungkin ini ya teman-teman ya Keluaran tahun berapa Nanti versi 1 Keluaran tahun berapa Nanti versi 2 Nah ini sudah Kedownload ya Teman-teman ya Kita lihat Hasil downloadannya Nah Untuk hasil downloadannya Yang ini teman-teman ya Oke Sekarang kita Extract dulu Disini Extract file Ya Nah Oke Sekarang kita sambungkan Ke Router tenda lagi Karena tadi ini Tenda ini Belum ada internetnya ya Nah ini sudah Tersambung lagi Sekarang kita masuk lagi Ke routernya teman-teman ya Ketikan IP nya 192.168.0.1 Kita masuk ke Administration Kemudian disini Scroll ke bawah Ya kita klik Browse Nah ini Frameware nya Yang tadi sudah kita Download dan kita Extract ya Klik Nah kemudian Untuk frameware nya yang ini Yang dot bin ini Kita klik Jangan sampai Device ini mati Teman-teman ya Jadi perlu hati-hati Diperhatikan untuk Arus listrik nya Jangan sampai Tenda ini mati Ketika Frameware nya di upgrade Semoga saja ini Tidak mati Untuk Listrik nya ya Bismillahirrahmanirrahim Klik open Upgrade device Oke Ya Nah ini Proses pengupgradean Dimulai teman-teman Cepat ya Tidak perlu Waktu lama Semoga berhasil Teman-teman Oke Upgrade Please wait Nah sekarang Sedang rebooting Teman-teman Kita lihat Nah ini Tendanya mati Oke Ya Langsung connecting Nah Tenda wireless router Oke Kita masuk lagi Ke administration Scroll lagi ke bawah Nah Ini sudah Current version Frameware version Yang terbaru Teman-teman Kita lihat Semoga Apa bisa ini Untuk mendeteksi Hidden Network Sudah bisa Apa belum ini Teman-teman Coba Wisp Oh Tidak bisa ya Tidak ada ya Teman-teman Masih sama Berarti mungkin Memang Belum bisa Ini untuk Tenda N301 Versi 2 Untuk versi saya Mungkin sekarang Sudah ada keluar Versi 3 Oke Selanjutnya Kita lihat Walaupun ini Belum bisa Pengakses Hidden Network Atau hidden SSID Tentunya Disini Ada beberapa Perbaikan Ada satu Perbaikan Teman-teman Disini Release Node Fix the issue That cannot save The MAC address In clone MAC address In Wisp mode Oke Kita lihat ya Oke Disini nih One parameter Teman-teman Disini kita bisa Merubah MAC address Teman-teman Dan menyimpannya Dan menyimpannya Nanti disini Di statusnya Ini kan ganti Ini bagus sekali ya Teman-teman ya Untuk bisa merubah MAC address Semau kita ya Disini One IP nya Nanti mungkin Juga ikut berubah ya Sekarang kita Ganti ya Ini untuk MAC address nya Yang ada Nah ini Oke Kita ganti Ke Nah ini Kita rubah 60 Coba ya Nah mau Teman-teman ya Oke Seperti itu Nah nanti Dicoba-coba aja Teman-teman Sekarang kita Lihat ya Apakah sudah Berubah Nah oke Coba kita matikan ya Nanti One IP nya Ini Berubah gak ini Oke Kita coba Sambungkan lagi Teman-teman Nah ini Tenda Kita Sambungkan lagi Dia mau gak One IP nya Ganti gak Oke Ganti lagi Nah nih Kita bisa One MAC nya Atau MAC address nya Ganti-ganti One IP nya Juga ganti-ganti Ini bagus sekali ya Ini mudah sekali Untuk mengganti MAC address di Frameware ini Dan sudah Tersimpan ternyata Oke teman-teman Seperti itu saja Untuk tutorial kita Kali ini Router Tenda N301 Yang sudah kita Upgrade dengan Frameware yang terbaru ya Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Oke teman-teman Terima kasih Sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk Klik like share Dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa Mendapatkan notifikasi Jika ada video baru Dari channel AIT Atau Didak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di next video Dadah Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi